Pertama selamat dulu Pak atas posisi baru di PAM Jaya Terima kasih Mas Iya saya cepat ya Iya makasih Mas Selamat tak bersuh Jadi ini saya baru bergabung kurang lebih 2 bulan setengah lah Mas Jadi kalau bicara cakupan data statistik rekam jejak yang kemudian saya dapatkan adalah Baru sekitar 66% cakupannya itu secara kuantitatif Secara kualitatif sebenarnya perlu ada uji Uji servis yang harus dilakukan oleh kami kepada masyarakat Nah kualitatif itu apa maksudnya kualitatif itu adalah tentang rutinnya air itu bagus Rutinnya itu tiap jam itu bisa dibuka dan dinikmati Nah ini itu yang perlu kita lakukan pengecekan Tetapi secara kuantitatif itu kurang lebih sebesar 66% Alhamdulillah sebenarnya ini hasil sebenarnya beberapa tahap dari sebelum-sebelum saya Bahwasannya ada etape untuk menyiapkan air baku Dan memang sangat pentingnya adalah ketika juga kami akan melakukan masa transisi Untuk kemudian melakukan take-over operation distribusi air dari Palija dan Aetra mitra kami Sehingga dirasa pada saat ini dan ke depan kita sudah mengkalkulasi jumlah cakupan air bakunya yang harus kita cari Itu kurang lebih sekitar 34% lagi Jadi saat ini progres dari penyediaan itu yang akan kita kerjakan Kita melakukan proses KPBU Lebih tepatnya gitu ya Dari proses partnership dengan kemudian mitra yang hanya di usaha air baku atau hulu Membuat kami harus kemudian mempercepat proses ini Kita staging Kurang lebih mungkin di awal 2023 nanti kita akan mulai mempunyai timeline Sebenarnya timeline ini nantinya kurang lebih dari 2022 November sebenarnya Tapi untuk meng-cascade supaya itu firm Itu mungkin kita akan expose nanti di 2023 di awal Nah itu nanti stagingnya sampai ke 2030 kita ada staging itu Untuk kemudian memasang pipa, menyiapkan IPA, memasang pipa Dan ini kerjasama kita dengan juga pemerintah pusat Jadi ini memang sebenarnya program dari strategis nasional juga gitu ya Bahwasannya memang kita tidak bisa Jakarta hanya melibatkan satu areal air baku yang hanya ada di Jakarta Makanya kita harus ambil dari beberapa daerah yang ini menjadi otoritas pemerintah pusat Optimis, insya Allah optimis Dan kita sudah punya rekayasa cerita yang kemudian masuk dalam sebuah tuangan proyek yang luar biasa besar Dan kemudian ada timeline yang kita sudah siapkan Saya juga meng-hire, PAMJAY itu meng-hire konsultan bisnis yang memang cukup mumpuni gitu ya Big four Sehingga kemudian semoga tatanan ini memang tidak ada tatanan yang berisiko cukup tinggi Sehingga kemudian ini bisa terjadi kegagalan Dengan PAM Tanggerang ada Tapi belum dengan Bekasi dan Depok Tetapi air bakunya memang kita dapatkan dari aliran jati luhur Jadi kalau dengan Tanggerang kita dengan PAM Tanggerang itu kita ada kerjasama Kami membeli air curah itu sudah sebesar sebanyak 2000 LPS kurang lebih Setiap detiknya gitu ya Iya kemarin saya langsung terjun di Marundakepu Jadi luar biasa ini ada 6 bulan di sana Tidak mendapatkan air Saya juga sangat sedih juga gitu ya Karena air kebutuhan dasar Jadi akhirnya kami juga berkoordinasi dengan mitra kami Memang back and forthnya di masalah administrasi Perizinan juga ya Perizinan ada hubungannya dengan kemudian Cakupan air baku yang harus kita minta juga oleh Pemerintah pusat Jadi alhamdulillahnya sudah cascade dan sudah di apply hari ini Artinya waktu kunjungan saya kemarin gitu ya Kita akan membangun ground tank yang cukup Untuk memenuhi kebutuhan kurang lebih 200 kepala keluarga di sana 200 lebih Dan saat ini sementara kita supply juga lewat mobil tanki Yang tadinya mungkin hanya 2 Sekarang saya tambahkan jadi 6 atau 8 sesuai dengan kebutuhannya Jadi sementara kita quick winnya dengan cara itu Tetapi saat ini sedang membangun ground tank yang kita sesuaikan dengan kapasitas yang dibutuhkan Ambil alih semua PDAM lagi Jadi PDAM akan mengambil alih semua distribusi air yang ada di Jakarta Tidak ada lagi swastanisasi Kita diperbolehkan kerjasama Kebetulan juga saya membaca rekomendasi dari KPK di awal tahun Bahwasannya dimungkinkan Bekerjasama hanya di sisi hulu Ketika memang kapasitas keuangan daerah gitu ya Tidak atau memang butuh Untuk mencukupi dari investasi yang akan kemudian terjalin Jadi dimungkinkan adanya KPBU atau B2B gitu oleh swasta Nah itu yang kemudian saya baca secara eksplisit yang tertuang dalam surat rekomendasi KPK Masa transisi dan ini per 1 Februari 2023 kita in rush Karena memang saya just join 2 setengah bulan yang lalu gitu ya Dan ini we are counting time gitu ya Jadi memang kerjanya ekstra luar biasa Makanya tadi saya mohon maaf jadi sedikit agak telat balik ke kantor Karena memang cukup banyak yang harus kita kerjakan di luar Ya ini yang menjadi salah satu persiapan kita Mas Jadi saya Kita saat ini tim sedang berusaha Ada beberapa strategi yang saya ubah Salah satunya memang saya akan melakukan perekrutan Seluruh karyawan Palija dan Aetra tanpa tebang pilih gitu ya Mungkin tinggal mereka yang sekarang ini untuk kemudian apakah mau bergabung dengan PAMC atau tidak Tapi prinsip dasarnya ketika kita ingin melakukan transfer knowledge Ya orang-orangnya saya juga akan ambil gitu Jadi harapannya adalah dengan strategi seperti ini Kita tidak akan ada turbulensi Sehingga antara knowledge-nya itu sendiri dan kemudian sistem itu akan Satu kesatuan yang kemudian tidak saya kemudian di pasca atau di DDE Dan kemudian pasca pengambil alihan itu adanya terjadi kegangguan Jadi harapannya seperti itu dan Alhamdulillahnya juga Palija dan Aetra Juga sangat welcome gitu ya dengan proses-proses ini Sehingga saat ini transisi ini kita sedang mencapai titik-titik tertentu Yang sudah kemudian menjadi salah satu beberapa faktor fundamental yang sudah kemudian kita siapkan Sebenarnya sudah mas Jadi IPA kita itu menghasilkan air minum gitu ya Mostly air minum Jadi sudah kita buktikan Jadi saya juga ada proyek di Kalimu Kevart Bahkan di Mu Kevart itu kita ada pengolahan IPA yang saya pikir itu the most sophisticated yang ada di Indonesia Kenapa saya berani klaim itu? Karena itu proses BWRO yang kita bisa tahu Itu Kalimu Kevart itu air limbah yang luar biasa hitam gitu kan Luar biasa orang kalau lihat prosesnya mungkin nggak berani minum Tapi setelah sudah diproses oleh kita dan kita salurkan ke Rusun gitu ya Sebenarnya itu sudah layak minum Tetapi karena sekali lagi kita perlu memastikan pertama pipa itu food grade Jadi perlu dikoordinasikan kepada para pemilik Rusun salah satunya memang kepada Pemda gitu ya Agar pemasangan pipanya itu harus pipa food grade gitu ya Dan pipa kita sebenarnya yang saat ini sudah berusia 25 tahun memang harus digantikan Agar juga tidak terjadi sebuah korosi-korosi yang mengakibatkan kontaminasi terhadap air itu Tetapi dasar yang kita kemudian sudah pastikan adalah Pengolahan IPA kita itu adalah air minum Bukan air bersih Kalau ingin dibuat menjadi air minum lebih berkualitas Memang kita menyiapkan teknologi RO Yang itu kemudian bisa membuat air bersih itu menjadi air minum Dan sebagian dari IPA kita bahkan sudah 90% IPA kita memang airnya siap minum Makanya saya meminta kepada masyarakat menunggu kita melakukan revitalisasi pipa Sehingga kemudian dari IPA kita salurkan kepada perumahan Itu pipanya sudah pipa yang seamless gitu ya Yang tidak kemudian terjadi kebocoran-kebocoran Sehingga kemudian itu tidak ada kontaminasi dari mungkin amoniak Atau kemudian dari kebocoran korosi pipa itu sendiri gitu ya Sehingga kemudian itu airnya tetap menjadi air yang berkualitas untuk siap minum Tetapi dream saya walaupun ujungnya nanti disana mas Untuk kemudian menyiapkan air minum Minimal saat ini saya harus mengejar kepada tim semua mengejar bahwasannya Air harus tersalurkan, air bersih harus tersalurkan dulu Itu staging quick win pertama yang harus dilakukan oleh PAM Jaya Menyelesaikannya Banyak mas Jadi kebanyakan rata-rata adalah kebutuhan air Jadi mereka berharapnya adalah Keran dibuka airnya ya mengalir Sesuai dengan apa yang mereka ekspektasikan Deras kemudian bersih gitu ya Dan komplainnya selalu akan masalah tentang kuantitatif Jadi kuantiti air yang kemudian kurang banyak Dan kemudian debit air yang kemudian tidak sebesar apa yang mereka harapkan Nah ini yang saat ini komplainnya selalu ada di titik-titik Dimana memang karena air bakunya kurang Pipanya kemudian sudah cukup panjang Sehingga kemudian pipa di titik terakhir Akhirnya nggak sampai deras atau kemudian debitnya kurang Selebihnya lagi lebih banyak kesosialisasi Karena misalkan ada yang kena tiba-tiba lonjakan air Lonjakan air tarifnya tiba-tiba mahal Karena merasa makanya hanya sedikit Tapi kemudian kenapa bayarannya mahal Ini yang sedang kita sosialisasikan Saya sedang membangun lab Untuk melakukan kajian Agar pada saat nanti di masyarakat Kita tahu bersama mas Ketahui bersama bahwasannya Tanah di Jakarta Rumah di Jakarta itu kan tanahnya nggak besar-besar Seharusnya memang dalam pemasangan air Setelah meter air mas Itu tidak boleh ada pompa Tidak boleh ada pompa Karena itu pompanya akan narik air lebih cepat Angin lebih cepat dari airnya Jadi sehingga kemudian itu terjadi turbulence di meter air Karena anginnya tertarik juga mas Jadi itu akan memutar meter air lebih cepat Jadi isinya bukan air, isinya bisa angin Makanya kita lakukan sosialisasi Saya sampaikan sama tim saya Ini bukan kesalahannya masyarakat juga Bahwasannya Tipikal rumah di masyarakat Apalagi MBR ya mas ya Nggak punya tanah yang luas Kalau dulu orang tua Kan ada yang ground tank kecil itu Atau transfer air gitu ya Yang cuma kecil aja Harusnya air mengalir di situ dulu Ditambung dulu Sama model-model kamar mandi dulu kan bu Nggak langsung shower kan mas Jadi ada bak kamar mandi dulu Karena mungkin sekarang sudah jaman modern Mereka nggak perlu ada kemudian kamar mandi basah Gitu ya Jadi bak transfer itu dibutuhkan Mereka sekarang taruh torrent kan di atas Jadi untuk air kedorong sampai atas Nah itu yang kemudian menjadi masalah Kalau tidak dipasang pompa Tetapi ketika airnya kemudian kurang secara kuantitatif Pompanya narik terlalu cepat Sehingga kapasitas pompa itu besar Airnya nggak tertarik Terkaitnya anginnya lebih kenceng Sehingga meter airnya menjadi lebih cepat Nah hal-hal seperti ini yang harus disosialisasikan kepada masyarakat Nah ini juga yang sedang saya bangun Sebuah lab gitu ya Research and development di sana Untuk memastikan semua proses-proses ini kita benahi Saya nggak bisa bilang Saya nggak mau excuse mas ya Saya nggak mau excuse bahwasannya Jakarta karena komplikatenya luar biasa gitu Kompleksity gitu Dan kemudian tipikal kota yang metropolitan Berkembang gitu ya Penduduk yang populasinya juga besar Kita tetap harus melakukan aksi Walaupun saya bisa bilang juga Secara kita nggak bisa bandingkan apple to apple Tapi sekali lagi Jakarta itu baru meter Kalau 46% dari Jakarta ya Pantas aja nasionalnya 33 Kalau Jakarta 33 Berarti nasional itu bisa 20 mas Artinya saat ini yang kita akan lakukan adalah Perbaiki infrastruktur Karena selalu orang bilang NRW itu ada karena pipanya tua Terjadi kebocoran Tapi saya juga berpikir Kalau bocor Jakarta harusnya banjir ya Karena debit airnya kan luar biasa mas NRW 46% dari saat ini Sekitar 3 juta debit air yang kemudian disalurkan gitu ya Berarti 1,5 jutanya hilang mas 1,5 jutanya hilang Jadi Pastinya harusnya banjir mas Tapi sekali lagi Mungkin ada Kategori faktor pencurian air juga Nah ini yang kita juga akan perkuat law enforcement juga Saya meminta kepada masyarakat Untuk kemudian Secara Sadar gitu Bahwasannya Pencurian air itu tidak boleh dilakukan Karena ini akan merusak Fundamental kehidupan masyarakat di lainnya Ini yang akan Yang sangat berbahaya buat kita semuanya Makanya kita sedang tertipkan Kita akan law enforcement untuk ini Tetapi sekali lagi infrastruktur pipa pun juga perlu menjadi salah satu fokus kita untuk kita perbaiki Ada beberapa kluster kita di peta kita gitu ya Yang memang pastinya akan terjadi Dominantly sebenarnya ada di setiap wilayah Memang tidak ada dominan ada yang kurang tetapi Jadi rata-rata di semua wilayah itu memang ada pencurian air Namanya manusia Namanya manusia Saya meminta supaya masyarakat yang melakukan itu segera untuk kemudian sadar dan kemudian tidak melakukan Jadi kalau bicara buat MBR itu tarifnya Cuma 1050 untuk 30 meter kibik kebutuhan Jadi yang dikatakan MBR itu mereka hanya butuh 30 meter kibik Ini hasil analik kajian gak cuma hanya PAM ya Pak Tapi kebutuhan secara konsultan secara nasional secara kemudian umum gitu ya Dan mereka lah yang mendapatkan kenikmatan membayar air hanya 1050 per kibik Jadi kalau per kibik 1050 berarti per meter per liter itu cuma 1 rupiah Mudah-mudahan ini Luar biasa mas gitu dan Kalau resiko sih mungkin masih bisa ditaker mungkin ya mas yang namanya orang butuh Tapi dosanya gak karuan mas Dosanya gak karuan Iya harus sentuhannya harus agama mas Karena ini lebih besar dari kita main timbangan mas Air itu ngucur terus mas Kita gak sadar Kita ngucur itu tiba-tiba udah sekian LPS gitu Per air keluarnya gitu ya Jadi sekian liter air per detik itu luar biasa mas Gak sadar Wudu aja mas kita Itu kita butuh bisa banyak mas Kalau teman-teman yang kemudian tanpa sadar Airnya dikeluarkan dulu misalkan dia Ngobrol dulu apa dulu gitu Gak fokus langsung kemudian Wudu itu krannya sudah nyala Itu air udah segitu derasnya keluar gitu Dan ini Saya pikir memang ini tugasnya kami ya Untuk melakukan sosialisasi itu Kita pastinya meminta masyarakat Untuk kemudian mengembalikan Proses-proses secara alami gitu ya Efisien Gunakan air yang memang sewajarnya gitu Sehingga kemudian ini akan kembali ke awal Ada aturan undang-undangnya mas Jadi dalam peraturan kemendagri gitu ya Nomernya saya harus dihafalin nih mas gitu ya Bahwasannya kalau cakupannya masih 66 persen Belum mencapai 80 persen Kita belum dimintakan atau diwajibkan untuk membayar deviden Gitu ya Jadi apakah kemudian PAMJ saat ini sudah Bisa memberikan deviden Secara aturan cakupan Itu belum bisa Tetapi perusahaan ini profitable Profitable Jadi Kalau memang diminta untuk diserahkan Kita bisa serahkan Karena kita ada bottom line yang Sudah cukup besar Gitu ya Walaupun cakupannya memang belum Tetapi inmaterial Inmaterial Subsidizing terhadap harga Air yang kita jual kepada MBR Itu lebih besar daripada Deviden itu sendiri Kita sudah kalkulasi Antara crossing Commercial price kita Dengan Harga MBR yang dari tahun 2014 Tidak berubah Angka per tahunnya itu mencapai 600 miliar mas Per tahun Ini yang kemarin saya sampaikan kepada DPRD Teman-teman legislatif Teman-teman DPRD juga menyampaikan Kenapa ini tidak pernah disampaikan Saya pikir mungkin Kita selalu Saya bilang kita kelupaan pak Saya bilang gitu Kita selalu ngomongnya NRW Terus sehingga kemudian Sampai lupa bahwasannya PAMJ itu sudah memberikan kontribusi Akhir itu tidak ada PSO nya loh mas Jadi Kalau 600 miliar itu dituangkan Dalam tarif yang Fair gitu ya mas Artinya Berapa sehatnya PAMJAYA Dalam situasi yang masih saat ini Supervisi Apalagi nanti Yang kemudian kita akan take over Apa Pak Palija dan Aetra Ya pastinya Insya Allah Tanpa Tanpa mendahului Apa Apa yang menjadi Garis tangan Feature nya itu dipegang Sama Tuhan gitu ya Saya bisa memprediksi Memprojeksi bahwasannya PAMJAYA akan menjadi Perusahaan yang Sangat sehat Tetapi yang terpenting Tidak hanya Keuntungan materi Yang dikejar Tapi Keuntungan sosial Yang harus diberikan Kepada masyarakat Itu yang terpenting Pribadi adalah Saya ingin memang Sekali lagi Kami menjadi Fully Person in charge Company in charge Untuk mendistribusikan air Minum kepada masyarakat Kepada masyarakat Jadi Apa yang menjadi langkah Untuk kemudian pemerintah Lewat gubernur Kemudian meminta Kami men-take over Palija dan Aetra Itu sudah sangat benar Kenapa? Supaya kami dapat melayani Maksimal kepada masyarakat Karena BUMD itu Ada fungsi sosial Tidak hanya Ekonomi kapitalis Tapi ekonomi sosial Yang bisa kemudian Dirasakan oleh masyarakat Jakarta Yang kedua Mimpi saya memang Benar-benar memastikan Air minum Yang kita salurkan Adalah Memang berkualitas air minum Walaupun Saya merasa Itu masih menjadi Output yang cukup panjang Untuk kemudian kita rai Tetapi saya akan membuat Klasterisasi Agar daerah-daerah mana Yang sudah bisa Kemudian menikmati air minum Kita akan Sampaikan kepada masyarakat Kalau ini sudah kualitas air minum Jadi staging kita di awal Memang mulai dari air besi Dulu baru kemudian air minum Yang ketiga Buat saya sekali lagi Berdampak kepada Pemerintah itu sendiri Karyawan Pemjaya itu sendiri Agar mereka kemudian juga Menjadi karyawan Yang bangga Mereka kerja di Pemjaya Saya ingin Pemjaya itu Jadi Employer of choice Perusahaan BUMD Yang memang sehat Transparan Akutabel Dan benar-benar bisa Melayani masyarakat Jakarta Berupa air Yang memang mereka Bisa nikmati Keseharian Begitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!